Halo sahabat foodies kembali lagi di foodcast bersama saya Stephanie Kurniadi yuk kita cek pertanyaan seru apa nih yang akan dijawab hari ini gimana caranya supaya orang-orang tahu kalau brand kita itu launching produk nah ini pertanyaannya menarik ya teman-teman karena banyak nih case-case yang teman-teman hadapi ya ternyata pada saat kita launching produk pengennya banyak orang yang ngomongin kemudian orang jadi membeli tapi malah nggak kedengeran teman-teman bisa ikuti empat hal berikut ini yang pertama ini menjadi syarat utama yaitu memang dari awal nih teman-teman memang sudah harus memiliki media-media untuk bisnisnya teman-teman yang selalu secara rutin dikelola dengan rutin dan baik ya contohnya misalnya teman-teman harus punya nih social media seperti Instagram atau Facebook ya kemudian Tik Tok kemudian WhatsApp ya yang dikelola secara rutin media-media jadi ini tugasnya fungsinya adalah untuk membuat media untuk berkomunikasi nih dari antara kita sebagai bisnis atau brand dengan customer kita sehingga mereka juga tahu kalau misalnya kita ada promo baru kalau kita ada produk baru itu kita memang memberi tahu mereka melalui media-media yang kita miliki ini nah ini menjadi syarat utama nih teman-teman karena sifatnya fundamental artinya memang harus dibuat ya harus dilakukan supaya kedepannya setiap kali teman-teman mau launching produk atau misalnya mau ada promo tertentu itu enggak harus mengeluarkan biaya yang besar ya karena harus menggunakan media orang lain misalnya ya harus iklan atau misalnya harus pakai influencer ya tapi sedikit demi sedikit teman-teman harus secara rutin ya membangun media kita sendiri nah jadi ini nyambung ke yang kedua setelah teman-teman memang sudah memiliki media-media tersebut hal yang paling utama adalah pada saat launching produk berarti kita harus publikasikan di media yang kita punya sendiri ya jadi di instagram brand kita di social media brand kita di tiktok di whatsapp gitu ya di email kalau teman-teman memang target marketnya itu sesuai ya mereka sering buka email nah syarat utama adalah kita mempublikasikan informasi bahwa kita punya produk baru itu adalah di media-media yang kita punya yang ketiga itu cara saat ini ya yang paling efektif nih buat bisnis kuliner itu adalah dengan bekerja sama dengan influencer ya karena influencer di jaman sekarang itu sudah banyak sekali ya dan kita harus pilih yang sesuai dengan target market kita influencer itu biasa disebut juga dengan key opinion leader jadi kalau misalnya kita punya produk baru ya kita cari influencer ataupun KOL yang berhubungan dengan target market kita ya kemudian segmen kita kemudian kita membuat mereka ikut mempublikasikan tentang produk baru kita nah caranya macam-macam teman-teman ya bisa dengan misalnya kita undang mereka ke tempat kita kemudian mereka review ya produk baru kita atau misalnya kalau teman-teman nggak punya tempat berarti makanannya ini kita kirim ke mereka ya kemudian mereka juga review atau misalnya teman-teman memang mengadakan event nih jadi kayak influencer gathering ya atau memang event launching produk tapi kita undang influencer buzzer ya kita bisa undang juga teman-teman media ya sehingga mereka juga ikut mempublikasikan tapi ada syarat utamanya nih teman-teman ya pada saat kita mempublikasikan produk baru kita di media kita sendiri ataupun para influencer syaratnya tentu saja produk baru kita ini harus menjual ya harus punya wow faktor jadi kalau teman-teman hanya launching produk yang biasa banget nggak punya nilai jualnya nggak punya hal yang bisa diomongin orang nanti ujung-ujungnya ya biaya yang kita keluarkan untuk melakukan publikasi ini juga akhirnya nggak ada hasilnya karena ujung-ujungnya produk kita nggak punya nilai jual akhirnya nggak jadi bahan omongan juga ya karena yang kita pengen adalah adanya ripple effect gitu ya jadi kalau misalnya seorang influencer mempublikasikan tentang produk baru kita mereka yang lihat tuh nyebarin lagi ya mereka yang lihat tuh datang mereka yang lihat tuh beli ya nah itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya wow faktornya ya dan produk baru kita ini memang menjual dan mendorong orang untuk membeli dan yang terakhir ya yang keempat terkait new product launch itu adalah teman-teman harus persiapkan dengan baik ya dari konsep produknya harus menjual kemudian dari sales channelnya jadi jangan sampai publikasinya udah luar biasa luas tapi pas orang mau beli itu sales channel kita nggak siap udah ada di online delivery kita belum kemudian kalau konsumen datang produknya sudah ready atau belum atau misalnya trainingnya udah proper atau belum sehingga kalau banyak banget orang yang pengen beli produk kita jangan sampai nanti prosesnya malah membuat mereka kecewa atau yang terakhir nih biasanya juga sering jadi miss adalah stoknya gitu ya wah udah heboh banget orang udah banyak cari produknya teman-teman taunya stoknya nggak ada gitu ya akhirnya nanti biaya yang kita keluarkan pada saat mempublikasikan produk kita jadinya sia-sia oke itu dia ya teman-teman 4 hal yang bisa membantu teman-teman supaya pada saat launching produk itu kedengeran ya jadi bukan kita aja si pemilik bisnisnya yang tahu ya semoga bisa membantu teman-teman untuk naikin penjualan juga dengan melakukan secara rutin aktivitas launching produk selama 1 tahun itu dia teman-teman ya sampai ketemu di foodcast selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan seru tentang bisnis kuliner lainnya jangan lupa subscribe di foodis youtube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari foodis dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari foodis ikuti kelas-kelas foodis terbaru dan sekolah bisnis kuliner kunjungi www.foodis.id sub indo by broth3rmax